Ya, boleh saya tahu siapa perbicaraan? Hari ini, Andri Kora akan membawa kajiannya. Maaf, Andri Kora. Guntoro. Oh, Pak Guntoro. Maaf, saya tidak mendengar. Baiklah, kita berkulit sama saluran kita bergerak. Bisa dengar semua. Dear Heavenly Father, Lord, we come to you this morning in Indonesia and afternoon here in America. Thank you so much, Lord, for being with us. We still feel the blessing from above for each one of us. Right now, we're about to hear the words of God. by Mr. Guntoro. Be with him, Lord. Whatever comes up from his mouth is only from you, Lord. We pray also for our friends, relatives, who's about to join right now. Be with them, Lord. Same blessing unto them as well. Thank you so much, Lord, for your loving us, hearing, and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bisa nggak ya? Eh, nggak kena, nggak kena, 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 kena. Sekarang-kena dari Mas Dunia. Iya. Buka Zoom. Jangan buka yang lain. Ini buka word-nya dulu. Buka Zoom. Bisa lihat ya? Bisa. Iya, bisa, bisa. Oke, oke. Oke. Kita mau ke itu dulu. Satu tawarah 28 ayat 9. Ini ya mas pun satu kak tawarah 28 ayat 9 iya gitu oke kita pecah-pecah sama-sama ya Oke saya mulai dulu ya karena ini saya yang harus Halo bisa dengar ya Bisa mas Oke jadi disini kita lihat Ada pesan yang khusus dari Raja Daud kepada anaknya yaitu Salomo yang akan menggantikan posisinya sebagai raja Tapi sebelum dia menjadi raja ini si orang tua yang bijaksana yang kita tahu bahwa Tuhan sangat kasih kepada Daud ini Memberikan kesan kepada anaknya dan pesannya seperti ini Oke sudah oke Dan engkau anakku Salomo Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya Dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita Jika engkau mencari dia maka ia berkenan ditemu olehmu Tetapi jika engkau meninggalkan dia maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya Jadi disini kita yang perlu kita garis bawahi yalah Bahwa si orang tua ini Yaitu Raja Daud Itu sangat Mempersiapkan bagi anak-anaknya Ini Raja Daud Sangat mempersiapkan anak-anaknya Anaknya Supaya di masa depan Dia itu Memiliki suatu hubungan yang karib dengan Tuhan Kan begitu ceritanya kan Jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan lah Jadi Daud sebagai Raja yang dipilih Tuhan Itu memberikan warisan yang sangat indah Bagi anak-anaknya Ini 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 Warisan Yang sangat indah Kepada anaknya Yaitu apa Mengenal Allah Mengenal Allah Mengenal Tuhan Allah Sekarang pertanyaannya Mengapa Mengapa Raja Daud lebih menekankan kepada anaknya Kenalah Tuhan Nah ini Saya jadi ingat kepada hukum Tuhan Hukum 10 itu yang nomor 4 Ingatlah kan Ingatlah Karena ada kecenderungan manusia itu Suka apa Suka Melupakan Melupakan Tuhan Suka melanggar perintah Tuhan Sehingga hidupnya Walaupun mengaku sebagai umat Tuhan Justru Apa Justru Tidak menjerminkan Karat Kerennya Tuhan Nah itu bahayanya kan Jadi Raja Daud ini Memberi amaran Seperti itu Kepada Raja Salomo Supaya Apa Supaya hidupnya itu Jangan sampai Melupakan Tuhan Karena Tadi dibilang Kalau engkau meninggalkan Dia Maka Dia pun akan membuang Engkau Untuk selama-lamanya Ini adalah Contoh Pengalaman Raja Daud Yang tentu saja Kita sebagai orang-orang tua Tidak Siapapun dia Tentunya Sangat setuju Dengan apa yang dilakukan Oleh Raja Daud Pada Raja Salomo Dan kita tahu Catatan Alkitab Menulis Bahwa Dalam banyak hal Tuhan itu Selalu Mengingat Ketika Yerusalem Mau dikepung Mau dihancurkan Oleh Musuh-musuhnya Tuhan itu Selalu Menyebut Nama Daud Demi Daud Hambaku Maka kota ini Akan Kulindungi Nah itu kita Tahu Kisahnya Di Secara Alkitab Oke Nah sekarang Kita Mau Beranjak Kepada Pengalaman Abraham Sendiri Bagaimana Bagaimana Daud Bisa memiliki Suatu Prinsip Yang Mengasih Tuhan Jadi Kita tahu Bahwa Raja Daud Adalah Kerturunan Bapak Abraham Ya kan Raja Daud Adalah Kerturunan Bapak Abraham Dan Bapak Abraham Adalah Bapak Bapak Ibannya Orang-orang Israel Termasuk Israel Modern Sekarang ini Jadi Catatan yang Kita bisa dapat Mengenai Pengalaman Abraham Itu Kita Buka dulu Di Kejadian 26 Ad 5 Kejadian 26 Ad 5 Nanti Itu Garantikan Itu Tinggal Tolong Si Siapa Mas Rin lah Bisa baca Di situ Kejadian Kejadian 26 Ad 5 Karena Abraham Telah mendengarkan Firmanku Dan membawa Kewajipannya Dan memelihinya Kewajipannya Kepadaku Yaitu Segala Perintah Segala Ketetapan Dan Hukumku Nah Jadi Di sini Tuhan Memberi Kesaksian Sendiri Tentang Abraham Bahwa Abraham Itu Orang Yang Sangat Karib Dengan Tuhan Kesimpulannya Seperti itu Karena Dari Perintah Perintahnya Tidak ada Yang Dilalekanya Sehingga Tuhan Pun Perlu Memberikan Kesaksian Kepada Generasi Berikutnya Yaitu Kita Juga Bahwa Abraham Telah Memelihara Kewajipannya Kepadaku Yaitu Segala Perintah Ketetapan Dan Hukum Itu Itu adalah Kesaksian Tuhan Nah Sekarang Bagaimana Abraham Sendiri Kira-kira Kepada Generasi Anak-anaknya Kita Coba Kita Datang Ke Mundur Kejadian 18 Ayat 19 Mas Mas Kejadian Berapa Tadi Mas Kejadian 18 Ayat 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 Coba Om Johan lah, tolong boleh baca Kita Perhatikan bersama-sama Jadi kejadian 18 19 Sebab aku telah memilih dia Supaya diperintahkannya Kepada anak-anaknya Dan kepada keturunannya Supaya tetap hidup Menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Dengan melakukan kebenaran Dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi Kepada Abraham apa Yang dijanjikannya Kepadanya Sekali lagi disini Tuhan itu Memberi kesaksian yang Sangat-sangat positif Kepada Bapak Abraham kan Bahwa Abraham itu Di sesuai ayat 19 ini Telah dipilih Nah telah dipilih Adam telah dipilih Tuhan Untuk apa Yaitu untuk meneruskan Kepada anak-anaknya Agar setia Melakukan kebenaran Keadilan Dan keadilan Nah inilah Contoh-contoh Orang tua Yang patut kita tiru Bahwa Yang terlebih penting Mewariskan kepada Anak-anaknya itu Ialah Mengenal Tuhan Membeliara hukum Tuhan Mengasihi Tuhan Mengenalkan Anak-anaknya Anak-anak mereka Ya betul Untuk Ya Memelihara Setelah hukum Dan ketetapannya Kan begitu kan Dan Memelihara hukum Nah kira-kira Sebagai Sebagai Orang-orang yang Karib dengan Tuhan Jadi Tentunya Sebagai Orang-orang Karib dengan Tuhan Nah Tentunya Dia Tidak Mau Bahwa Nanti Tentunya Dia tidak Mau Nanti Di masa yang Akan datang Ketika Orang tua Ini sudah Meninggal Bahwa Anak-anaknya Ini Akan menjadi Orang-orang Yang dimurkai Tuhan Pastinya Tidak Mau Kan itu Tujuannya Makanya Dia memberikan Pesan-pesan Seperti itu Jadi sekarang Kita coba Melihat Kalau Ini adalah Abraham Yang Memiliki Pengalaman Berjalan dengan Tuhan Nah sekarang Bagaimana Daud sendiri Kita Balik lagi Ke pengalaman Raja Daud Coba kita Buka Masmur 27 Air 8 Mari kita Lihat Pengalaman Raja Daud Masmur 27 Air 8 Oke Ya Raja Daud Apa yang Dilakukan Daud Mari kita Baca Apa yang dilakukan Liraja Daud Oke 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 saya baca ya Hatiku Mengikuti Firmanmu Carilah Wajahku Maka Wajahmu Kucari Ya Tuhan Jadi Ternyata Daud Adalah Seorang Raja Yang sangat Konsequen Dia Dia tidak Hanya Membeli Nasihat Tapi Dia adalah Pelaku Dari Nasihatnya Sendiri Kan Dia Bukan Orang Yang Omdo Saja Tapi Dia Benar-benar Adalah Orang-orang Yang Mengasih Tuhan Oke Coba Kita Datang Ke Masmur 105 Ayat 4 Lagi Ini Ini Adalah Pengalaman Daud Masmur 105 Ayat Nah Disitu Tertulis Carilah Tuhan Dan Kekuatannya Carilah Wajahnya Selalu Nah Inilah Apa Yang Dirindukan Oleh Raja Daud Pada Anak Dan Kurunannya Nah Sekarang Coba Kita Lihat Ini Adalah Yang Dirindukan Raja Daud Sekarang Kita Datang Ke Pengalaman Anaknya Raja Salomo Jadi Kita Datang Sekarang Ke Amsal 23 Amsal 23 Ayat 22 Sampai 23 Sampai 23 Oke Sudah Sudah Ya Dua 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 Coba Oke Salah Satu Bisa Tolong Baca Siapa Ya Tolong Gedi Pilih Salah Satu Siapa Yang Tadi Suara Siapa L T L T K Amsal 23 22 Ya Ya Dengarkanlah Ayamu Yang Memperanakan Engkau Dan Janganlah Menghina Ibumu Kalau Ia Sudah Tua Lanjut Terus Oke Belilah Kebenaran Dan Jangan Menjualnya Demikian Juga Dengan Hikmat Didikan Dan Pengertian Jadi Disini Raja Salomo Pun Meninggalkan Warisan Kepada Raja Salomo Meninggalkan Warisan Nasihat Warisannya Itu berupa Nasihat Kan Nasihat Warisan Nasihat Nasihat Bahwa kita Bahwa kita Tidak Boleh Memandang Rendah Akan Nasihat Orang Tua Satu Ya kan Jadi Nasihat Orang Tua Itu Harus Kita Terima Dan Laksanakan Dan Kemudian Apa Ada Perintah Untuk Mencari Kebenaran Dan Kebenaran Itu Harus Kita Pertahankan Dan Dijual Maksudnya Dijual Itu Apa Ya Kayak Iya Jadi Kalau namanya Kebenaran Dijual Itu Ya Seperti Yang terjadi Sekarang Orang Mengatakan Berkutbah Berkutbah Tapi intinya Tidak Menekankan Bahwa Kita Harus Sik Tuhan Sik wajah Tuhan Bukan Tapi Cuma Di permukaan Sehingga Seolah Memang Kita Ini Dibuai Dengan Hal-hal Yang Yang Tidak Menjamin Kepada Masa Depan Tidak Menjamin Tentang Masa Depan Sebagai Umat-umat Tuhan Sekarang Sudah Kita Lihat Sendiri Di Gereja Kita Di Kelompok Kita Di Khususnya Nominal Bahwa Ajaran Mengenai Pak Abah Yang Sangat Penting Sebagai Fondasinya Itu SDE Advent Mula-mula Itu Sudah Sangat Dilupakan Selama Saya Pengalaman Saya Pribadi Sejak Tahun 94 Saya Di Baptis Itu Saya Menemukan Pembelajaran Doktrin Kak Abah Ini Hanya Di Keluarga Present Truth Ini Jadi Saya Tergagum Bahwa Ternyata Makna Kak Abah Itu Sangat Dalam Dan Sangat Luar Biasa Dan Sangat Kunci Keselamatan Nah Bagaimana Sebuah Doktrin Keselamatan Yang Sangat Begitu Penting Tidak Diajarkan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Keselamatan Itulah Yang Membuat Kita Ini Benar-benar Menangis Karena Kalau Begitu Caranya Pemimpin-pemimpin Itu Memberikan Makanan Kepada Umatnya Ya Tentu Saja Kita Nanti Akan Hilang Kita Tidak Ada Pengharapan Itulah Yang Kalau Kita Bahas Secara Lebih Dalam Mengenai Masyid Taja Salomo Di Amsal 23 R23 Jadi Kebenaran Itu Memang Harus Kita Cari Dengan Sungguh-sungguh Dan Kita Pertahankan Kebenaran Harus Kita Cari Dengan Sungguh-sungguh Dan Kita Pertahankan Nah Oke Sekarang Sebagai Umat Tuhan Sebagai Umat Tuhan Orang Khususnya Keluarga Present Truth Amsov Ya Sebagai Umat Tuhan Amsov Dengan Memperhatikan Nasihat Abraham Bapak Abraham Nasihatnya Raja Salomo Kita Ini Pengharapannya Kan Bahwa Setelah Kehidupan Yang Sementara Di Bumi Ini Kita Akan Bisa Memiliki Hidup Bersama Tuhan Sang Pencipta Kita Kan Ya Hidup Kita Profession Di Sini Ini Adalah Cuma Cuplikan Saja Cuplikan Kecil Untuk Mempersiapkan Hidup Bekal Yang Sudah Dijanjikan Akan Diberikan Tuhan Kepada Orang-orang Yang Mengenal Dia Kan Begitu Kan Yang Mengikut Dia Yang Setia Kepada Dia Karena Kita Tahu Dari Catatan Bahwa Abraham Pun Ada Di Surga Sekarang Kita Datang Kepada Yohanes 17 E3 Yohanes 17 E3 Oke Yohanes 17 E3 Coba Siapa Itin Boleh baca Itin Ada Itin Itin Sudah pulang Ke Kapoya Kayaknya Tidak Online Hari Ini Oke 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 Tante Tina Boleh baca Tante Tina Ibu Tina Boleh Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah Engkau utus Oke Ini adalah Definisi hidup kekal Iya kan Ini adalah Istilahnya Formula Formula Yang gak bisa Dirubah-rubah Jadi hidup kekal Formulanya adalah Seperti mana Terulis dalam Yohanes 17 E3 Formula hidup kekal Yaitu Mengenal Bapak Mengenal Anak Iya kan Karena tadi Nasihat Raja Salomo pun Kepada Nasihat Bapak Abraham Raja Eh Raja Daud Nasihat Raja Daud Kepada Anaknya Raja Salomo Ialah Kenallah Itu kan Kenallah Alahnya Ayahmu Jadi Ini sangat Sangat Mendukung Dari Nasihat Raja Daud Kepada Salomo Kenallah Ayahmu Jadi Kita pun Tidak Bisa Tidak Bahwa Kita Harus Apa Bisa Mengenal Mengenal Akan Siapa Yang Diputus Oleh Bapak Itu kan Oke Untuk Karena Segala Suatu Harus Ada Dua Saksi Kita Sekarang Datang Matis 17 Bagaimana Kesaksian Bapak Tentang Anaknya Itu Coba Kita Datang Matis 17 Ayat Yang Kelima Matis 17 Ayat Kelima Coba Siapa Laki Yang Bisa Baca Boleh Om Bram Ya Om Bram Paling Oke Ya Matis 17 Ayat 5 Dan Tiba Tiba Sedang Ia Berkata Kata Turunlah Awan Yang terang Menaungi Mereka Dan Dari Dalam Awan Itu Terdengar Suara Yang Berkata Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Dengarkan Lah Dia Jadi Bapak Sendiri Memberikan Wakisan Kepada Kita Umat Akhir Jaman Bapak Memberi Warisan Kepada Kita Umat Akhir Jaman Akhir Jaman Spesifiknya Adalah Reman Reman Ini Reman Bahwa Kita Harus Mendengarkan Dia Dia Ini Adalah Kristus Itu Kan Kita Harus Mendengarkan Dia Mendengarkan Dia Oke Nah Sekarang Kalau Kita Mau Lebih Dekat Untuk Bisa Kenal Siapa Kristus Ya Sekarang Kita Kan Mau Mendekat Kepada Kristus Itu kan Nah Gimana Caranya Caranya Gimana Caranya Nah Kita Datang Ke Mana Yohanes 14 15 15 15 Disitu Tertulis Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Ini Adalah Salah Satu Perintah Kristus Pada Setiap Orang Yang Mengaku Seperti Pengikutnya Kan Khususnya Kita Keluarga Christian Truth Ini Perintah Ini Harus Mendarat Daking Kita Harus Menuruti Perintah Perintah Kristus Itu Mendarat 14 Mendarat Jadi Nah Terus Kemudian Kita Cari Lagi Kira-kira Ya Dua Saksi Lah Ya Dua Atau Tiga Saksi Kan Kita Datang Ke Yohanes 8 Ayat 31 32 Ini Adalah Ayat Favorit Saya Terus Terang Yohanes 8 Ayat 31 Dan 32 Coba Salah Satu C Boleh Dipilih Untuk Membacanya Oke C Gombong Boleh Baca Oke Pak Riki Tolong Pak Riki Pak Selih Halo Si Kombo Halo Ya Pak Tolong Bisa Baca Sudah Saya Baca Tadi Sudah Dengar Belum Sudah 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 Dengar Coba Tolong Baca Dan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Oke Tapi Ayat 31 Tadi Dilompat Sama Pak Riki Oke Saya Ya 31 Dulu Baru Ketiga Dua Pak Oh Begitu Ya Oke Maka Katanya Kepada Orang-orang Yahudi Yang Percaya Kepadanya Jika Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar-benar Adalah Muridku Oke Kita Jadi Muridnya Dulu Terus Akibatnya Kan Kalau Kita Jadi Muridnya Kita Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itulah Yang Akan Memberit Kita Kita Kan Kita Menjadi Muridnya Tuhan Dulu Bau Kebenaran Dan Kebenaran Itu Nantinya Akan Memerdekakan Kita Nah Ini Merdeka Dari Apa Ya Tentunya Tidak Ada Yang Menjajah Manusia Selain Dusa Tidak Dari Apa Tidak Ada Yang Menjajah Manusia Selain Dari Dusa Ya Itu Adalah Masalah Untuk Semua Manusia Karena Memang Sesei Roma 323 Kan Dibilang Tidak Ada Sekarang Coba Kita Mulai Melihat Sedikit Mengenai Keadaan Umum Manusia Apa Kita Badan Umum Dari Manusia Baik Yang Beragama Sekalipun Maupun Yang Lain-lainnya Semua Manusia Ini Keadaan Umum Kita Datang Ke 2 Korintus 4 Ayat 4 Korintus 4 Ayat 4 Tentang Sama Gantian Baca Tante Marce Om Bun Oke Omar Marce Tolong Omar Oke Yaitu Orang-orang Yang Tidak Percaya Yang Pikirannya Telah Dibutakan Oleh Ilah Saman Ini Sehingga Mereka Tidak Melihat Cahaya Injil Tentang Kemuliaan Kristus Yang Adalah Gambaran Allah Jadi Kebanyakan Orang Yang Beragama Pun Mengaku Beragama Tetapi Tidak Bisa Melihat Cahaya Injil Yang Adalah Kemuliaan Kristus Itu Kan Kenapa Kira-kira Tidak Bisa Melihat Cahaya Injil Kenapa Coba Kita Datang Ke Ini Di Matius 13 Ini Kita Datang Ke Matius 13 Ayatnya 44 Ayatnya 44 Disitu Tertulis Hal Kerajaan Surga Itu Seumpama Harta Yang Terpendam Di Ladang Yang Ditemukan Orang Lalu Dipendam Lagi Oleh Sebab Sukacitanya Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladang Jadi Injil Kristus Firman Kristus Itu Adalah Sesuatu Yang Disembunyikan Sesuatu Sesuatu Yang Sengaja Tuhan Sembunyikan Dari Orang-orang Yang Tidak Mengasih Dia Dari Orang-orang Yang Tidak Mengasih Tuhan Jadi Kalau Kita Mau Mengasih Tuhan Maka Tentunya Harus Ada Satu Usaha Harus Ada Satu Usaha Tadi Dibilangkan Itu Ada Satu Usaha Harus Menggali Harus Menggali Firman Itu Dalam-dalam Seperti Yang Kita Lakukan Selama Ini Dalam-dalam Kita Tidak Boleh Sebagai Pembaca Permukaan Saja Satu Ayat Kita Renungkan Kita Doakan Kita Boleh Hanya Menjadi Pembaca Permukaan Kita Harus Renungkan Ayat Perayat Harus Renungkan Ayat Perayat Terus Didoakan Terus Juga Setelah Kita Tangkap Maknanya Kita Harus Punya Tekad Untuk Mempraktikannya Harus Mempraktikannya Karena Apa Semakin Kita Sering Semakin Kita Sering Membaca Merenungkan Firman Tuhan Membaca Dan Merenungkan Maka Apa Yang Dibilang Apa Yang Dibilang Oleh Rasul Paulus Dalam Rumah 10 Ayat 17 Dalam Rumah 10 Ayat 17 Itu Pasti Kita Dapat Pasti Kita Dapatkan Pasti Bukan Sesuatu Yang Masih Iman Itu Iman Tumbuh Karena Pendengaran Akan Firman Kristus Iman Tumbuh Oleh Pendengaran Atau Karena Pendengaran Kan Firman Kristus Itu Adalah Perjalanan Untuk Kita Orang-orang Yang 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 Ingin Mengenal Siapa Tuhan Menkenal Secara Dekat Tuhan Secara Lebih Dekat Secara Pribadi Secara Pribadi Sekarang Kita Mau Datang Kepada Ketipan Ketipan Roh Nubuat Kenapa Kita Harus Memiliki Pengenalan Pribadi Karena Ada Bahaya Yang Ditunjukkan Oleh Ambat Tuhan Yonya White Dalam Maranata Halaman 92 92 Ini Bahasa Indonesianya Bukunya Buku Maranata Halaman 92 Bahasa Inggrisnya Kurang Tau Ya Mas Gun Kurang Tau Ini Perusakan Iman Perusakan Iman Perusakan Kebenaran Perusakan Perusakan Kebenaran Kata-katanya Apa Mas Gun Jadi Kata-katanya Begini Sebelum Perkembangan Terakhir Pekerjaan Kemurtatan Akan Akan Kekocohan Iman Ya Terus Sudah Itu kan Tulisan Yang Sambung Begini Akan Tidak Ada Gagasan Yang Jelas Dan Tegas Mengenai Rasialah Satu Persatu Kebenaran Akan Dirusak Satu Persatu Kebenaran Akan Dirusak Nah Itu Jadi Kita Sudah Dikasih Tahu Bahwa Firman Tuhan Yang Menjadi Kita Sudah Dikasih Diberitahu Bahwa Firman Tuhan Firman Tuhan Sebagai Usaka Warisan Iya Sebagai Warisan Abadi Abadi Kepada Manusia Ini Akan Dirusak Nantinya Isinya Akan Diputar Balik Karena Dibilang Satu Persatu Kebenaran Akan Dirusak Dan Jadi Kalau kita Sudah Tahu Bahwa Kebenaran Itu Akan Dirusak Maka Kita Kayaknya Perlu Cari Tahu Juga Siapa Kira-kira Yang Merusak Iya Kan Siapa Kira-kira Yang Merusak Kan Gitu Iya Enggak Maksudnya Tulisannya Tetap Sama Tapi Artinya Sudah Diputar Balik Tidak Kita Ke YSKL 22 Ayatnya 20 Balik Coba Coba G Ke YSKL 22 Ayatnya YSKL 22 Eh Kebalik Dua Bukan Bukan 20 Hayat 22 Kebalik Itu Inilah Tidak Mas Tidak Tidak Itu Ya Entar Entar Sorry Yang Kata-katanya Imam Imamnya Itu B Anu G Imam Sabar 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 Tidak Tidak 26 22 26 22 26 Sorry 22 26 Sorry Bukan 20 22 Tapi 22 Ayatnya 26 Sorry Sorry Nah Itu Oke Coba Imam Archa Lagi Baca Tolong Imam Archa Oke YSKL 22 Ayat 26 Imam Imamnya Memperkosa Hukum Tauratku Dan Menajiskan Hal-hal Yang Kudus Bagiku Mereka Tidak Membedakan Antara Yang Kudus Dengan Yang Tidak Kudus Tidak Mengajarkan Perbedaan Yang Najis Dengan Yang Takhir Mereka Menutup Mata Terhadap Hari-hari Sabatku Demikianlah Aku Dinajiskan Di Tengah-tengah Mereka Oke Jadi Dari Ayat ini Kita tahu Bahwa Orang-orang Yang mengajarkan Kesalahan Justru Adalah Orang-orang Yang dulunya Dipercaya Orang-orang Yang mengajarkan Kesalahan Justru Adalah Orang-orang Yang Semula Dipercaya Oleh Tuhan Semula Dipercaya Oleh Tuhan Jadi Sangatlah Memprihatinkan Bahwa Sangatlah Memprihatinkan Bahwa Kita Orang-orang Kecil Kita Orang-orang Kecil Kita Orang-orang Kecil Yang Dulu Selalu Disuap-suap Yang Dulu Selalu Disuap-suap Ternyata Tidak Bisa Sekarang Ternyata Sekarang Tidak Bisa Tidak Bisa Tetap Menjadi Bayi Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Tetap Menjadi Bayi Karena Itu Kita Harus Memperhatikan Karena Itu Kita Harus Memperhatikan Memperhatikan Dan Melakukan Dan Melakukan Perintah Tuhan Perintah Tuhan Dalam Wahyu 18 Ayat 4 Wahyu 18 Ayat 4 Ayat 4 dan 5 4 dan 5 Kita Buka Wahyu 18 Ayat 4 dan 5 Ayat Oke Siapa yang Boleh Baca Mungkin Di Mondo Indring Siapa Sama G Gita 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 Oke Gita Selamat Pagi Halo Revelation 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 18 Ayat 4 Lalu Aku Mendengar Suara Lain Dari Serga Berkata Pergilah Kamu Hai Umatku Pergilah Daripadanya Supaya Kamu Jangan Mengambil Bagian Dalam Dusa Dusanya Dan Supaya Kamu Jangan Turut Ditimpa Malapetaka Malapetakanya Ya Alasannya Di Ayat 5 Ayat 5 Sebab Dosa-dosanya Telah Bertimun-timbun Sampai Kelangit Dan Allah Telah Mengingat Segala Kejahatannya Ya Jadi Itulah Kenapa Sekarang Kita Ya Itulah Adalah Alasan Kenapa Kita Sekarang Tidak Mau Masuk Tempat Yang Dulu Kita Sangat Percaya Sangat Percaya Sebagai Tempat Yang Dulu Kita Percaya Sebagai Tempat Saluran Firman Tuhan Kan Tempat Saluran Firman Tuhan Karena Sudah Dibilang Selesai Revisi 18 4 5 Tadi Ada Alasan Yang Tepat Ada Alasan Yang Tepat Kita Harus Memisahkan Diri Alasan Memisahkan Diri Karena Dosanya Sudah Terlampau Banyak Sudah Mendekati Meluat Jadi Kita Harus Mau Tidak Mau Harus Harus Pisahkan Diri Tidak Mau Harus Pisahkan Diri Dan Sekarang Kita Datang Kepada Dua Kutipan Satu ayat Satu ayat Terakhir Dan satu kutipan Terakhir Itu Kita Ke Husia 4 M6 Oke Sia 46 Oke Oke Mungkin Om Stanley Boleh baca Umatku binasa Karena Tidak Mengenal Alam Karena Engkaulah Yang Menolak Pengenalan Itu Maka Aku Menolak Engkau Menjadi Imamku Dan Karena Engkau Melupakan Pengajaran Alamu Maka Aku Juga Akan Melupakan Anak Jadi Kalau kita Perhatikan Husia 4 Ayat 6 Tadi Kita Ingat Dari Ayat Pertama Tadi Kan Bahwa Daud Memesankan Kepada Anaknya Saya Ingat Pertama Raja Daud Terkesan Kepada Anaknya Raja Salomo Anaknya Yaitu Raja Salomo Kenalah Untuk Mengenal Tuhan Mengenal Kepada Tuhan Untuk Mengenal Tuhan Dan Kalau Ini Nasihatnya Tidak Diturut Nasihatnya Tidak Diturut Maka 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 Tuhan Akan Membuangnya Maka Tuhan Akan Membuangnya Ya kan Membuangnya Arti Kata lain Dari Membuang Ini kan Sama Aja Dengan Binasa Kan Karena Kamu Tidak Mengenal Allah Menolak Pengenalan Tentang Itu Tuhan Maka Tuhan pun Menolak Menjadi Imam Imamnya Dan Karena Mengurang-urangnya Maka Anak-anaknya Pun Juga Dilupakan Jadi Warisannya Warisan Jelek Iya kan Ini Sama dengan Warisan yang negatif Dan sekarang kita datang ke Kutipan terakhir sebagai penutup Di Maranatha Halaman 148 Judulnya ini Kalau bahasa Indonesia Penyibuan dapat berasal dari Iblis Kata-katanya Yang Mas Kata-katanya Saya baca Gini Paragraf 3 Ini Kalau dari Ayat Saya diberi Petunjuk Untuk Mengatakan Bahwa pada Masa yang Akan Datang Kewasbataan Yang Besar Sangatlah Diperlukan Di Antara Umat Allah Tidak Boleh Ada Kepodohan Rohani Jadi Oke Kita Baca Satu Paragraf Habis Roh-roh jahat Dengan giat Melibatkan diri Dalam usaha Mengendalikan pikiran Umat manusia Manusia Sedang mengikatkan diri Dalam ikatan-ikatan Yang siap Yang siap Untuk dibakar Dalam api Di hari kiamat Mereka yang Membuang Kristus Dan Kebenarannya Akan menerima Kesesatan Yang Membajiri Dunia Orang-orang Kristen Haruslah sadar Dan berjaga-jaga Dengan teguh Menolak musuh Mereka Yaitu Iblis Yang berjalan Keliling Seperti singa Yang mengaung-aung Dan mencari Orang Yang dapat Di telahnya Manusia Di bawah Pengaruh Roh-roh jahat Akan mengadakan Mujizat-mujizat Tapi itu kan Mujizat Jadi kita Yang perlu Dibawah Garis bawahi Adalah Bahwa di antara Umat Allah Tidak boleh Ada kebutuhan Rohani Antara umat Allah Tidak boleh Ada kebutuhan Rohani Rohani Jadi Inilah Yang Inilah yang Bisa sampaikan Dan kalau Ada yang Mau kasih tambahan Tolong Disampaikan Dan kalau Memang Ada yang Kurang Paham Ada sesuatu Yang Pingin Dibahas Coba kita Bahas bersama Halo Halo Pak Gun Ya Gimana Pak Kumpuan Puji Tuhan Terima kasih Renungan kita Bagi ini Kalau Hanya menambahkan Bahwa Di kelompok Kita ini Present Truth Ya Saya kelompok Bukan Yang Belajar Ada Tiga Kelompok Besar Orang Tua Anak Muda Dan Anak Anak Lebih Spesifik Kalau orang Tua Ada yang Sudah Bercucu Saya Nggak tahu Yang sudah Bercece Ada yang Baru Sampai Punya Anak Tapi Ada yang Dikelompokkan Orang Tua Tapi Belum Punya Anak Seperti Reimer Dan Gedi Saya Tahu Kalau Kelompok Mana Mereka Tapi Saya Kelompokkan Mereka Anak Muda Dari Layat Ketama Kita Yakini Bahwa Teladan Kita Yang Sempurna Hanya Yesus Tetapi Abraham Lebih Khusus Raja Daud Yang Menasehatkan Anaknya Salomo Sebelum Menjadi Raja Untuk Meneladani Ayahnya Jadi Saya Menarik Pelajaran Penting Adalah Kita Sebagai Orang Tua Harus Menjadi Panutan Teladan Yang Baik Kepada Anak Cucu Kita Berani Mengatakan Bahwa Teladan Ila Aku Dan Itu Pasti 100% Saya Katakan Bahwa Dia Sudah Hidup Sesuai Dengan Hukum Hukum Tuhan Dan Firmannya Kembali Kepada Anak Anak Muda Teladani Kepada Orang Tua Kalian Hal Hal Yang Positif Karena Orang Tua Kalian Juga Apalagi Yang Belum Dalam Kelompok Kita Bahkan Barangkali Mereka Menasihati Orang Tua Mereka Kalau Kelompok Anak Kecil Tentunya Yang Mengajar Orang Tua Opa Oma Atau Anak Muda Jadi Sekali Lagi Bagi Kita Dalam Kelompok Usia Manapun Harus Tampil Berani Menampilkan Kehidupan Yesus Dimana Sekarang Ini Bukan Dengan Kata-kata Tetapi Dalam Kehidupan Kita Sudah Merefleksikan Yesus Dalam Kehidupan Kita Ini Hanya Menambahkan Sedikit Terima kasih Pak Gun Puji Tuhan Oke Om Terima kasih Sama-sama Gimana Semua Maalin Bisa Jelaskah Ada Pertanyaan Karena Om Alin Kan Sudah Beri Tujuh Halo Pak Gun Iya Halo Selamat pagi Ibu Alin Mau tanya Atau Semua Bisa Share Ini kan Orang kan Ini Lagi Urus Tujuh Ini kan Disini Kita Ajarin Yang Sesuai Yang Tidak Misalkan Soal Makan Nah Sementara Kalau dia pulang Ke orang tuanya Orang tuanya Kan Bia Bincit Dengan kita Jadi Dikas makan Ikan Makan Daging Babi Lagi Lagi Nah Gimana Ini Kita Disini Di Diklain Disana Suhari Kita Pernah Tanya Karendi Karendi Bilang Anak Itu Tanggung jawab Orang tuanya Tapi Ketika kita Memberitahukan Anak Ini Tidak Boleh Makan Ikan Dan Daging Orang tuanya Bilang Biar Kasihan Nanti Kekurangan Ini Kekurangan Itu Saat Ini Yang Gak Ada Ini Pokoknya Ada Alasannya Kita Disini Jadi Bagaimana Sampai Jam Makannya Juga Sebenarnya Orang Sudah Mulai Terapkan Tapi Kalau Disana Kan Enggak Bisa Juga Jadi Dikin Bagaimana Caranya Itu Mungkin Dari Semua Boleh Kasih Ini Pendapatnya Terima kasih Iya Ya Sedapat Yang Bisa Dibuat Sama Ibu Alin Karena Memang Sebenarnya Anak Itu Tanggungjawab Dari Orang Tua Tapi Kalau Selama Jujuh Itu Bersama Ibu Alin Ya Ibu Alin Terapkan Apa Yang Ibu Anggap Terbaik Untuk Anak Itu Karena Anak Itu Akan Istilahnya Lama-lama Walaupun Mulanya Itu Agak Berat Lama-lama Akan Terbiasa Menurut Jadi Kalau Nanti Jam Hidupnya Lebih Lama Dengan Ibu Alin Ya Pasti Dia akan Mengikuti Polanya Ibu Alin Walaupun Dia punya Orang tua Kecuali Kalau Bolak-balik Ya Bubrah Terus Itu Aturan Iya Kalau Selamat Dengan Ibu Alin Ajar Isitin Makan Isitin Hidur Ya Yang Begitulah Kira-kira Oke Terima Kasih Halo Ibu Jacqueline Selamat Pagi Halo Ibu Jacqueline Selamat Pagi Pak Gun Iya Gimana Selamat Pagi Bu Apa Bisa Mengikuti Dan Mengerti Tadi Yang Kita Bahas Iya Pak Gun Iya Pak Gun Terima kasih Pak Gun Ini ada Mau Apa Saya Sudah Standby Kan Jalan Pergi Ke Ke Kebun Oke Terima Iya Pak Gun Tadi Mau Selesai Ini Iya Iya Pak Gun Terima Kasih Pak Gun Oke Selamat Pagi Selamat Bekerja Terima kasih Pak Gun Sama-sama Gimana Pak Stanley Ada tambahan Atau pertanyaan Atau Mama Marce Barangkali Kalau Mengenai Cucu Apa yang dialami oleh Aileen Sama Dengan Kami Disini Cuman Yang Saya Bisa Kasih Kita Kalau Memakan Doakan Saja Bahwa Anak Kecil Yang Ada Di Samping Kita Ini Hanyalah Cucu Bukan Bukan Anak Ya Karena Jawaban dari Brother Randy Bahwa itu adalah Tanggung Jawab Daripada Orang tua Saya juga Belum bisa Pastikan Apakah beda Itu Orang tua Dengan Opa Oma Iya Jadi pesan saya Untuk Aileen Berdoa Saja Berdoa Mendahului Kita Makan Bahwa Nanti Pada Satu Kali Kelak Anak Ini Akan Memilih Makanan Yang Membesarkan Dia Kan Makanan Yang Membuat Tabiatnya Dia Bisa Memilih Mana Yang Baik Tentunya Itu Adalah Dibiasakan Dari Kecil Kita Masukkan Dalam Doa Dan Ketika Dia Besar Bahwa Saya Dibesarkan Dengan Makanan Ini Dia Akan Memilih Nanti Makanan Yang Bisa Menyehatkan Dia Dan Memuliakan Tuhan Melalui Apa Yang Dia Makan Mungkin Itu Saja Dan Satu Lagi Mengenai Yang Dishare Oleh Pak Ruus Tadi Saya Lupa Ayatnya Saya Cari Cari Saya Coba Ingat Bahwa Tuhan Sendiri Berkata Bahwa Tidak Ada Raja Yang Besar Dan Benar Selain Ayamu Daud Iya Iya Jadi Jadi Kalau Kita Mau Jadi Orang Tua Yang Baik Tentu Adalah Orang Tua Yang Tetap Mengandalkan Firman Tuhan Iya Karena Firman Tuhan Itu Adalah Kebenaran Jadi Kalau Tidak Ada Kebenaran Di Dalam Orang Tua Tentu Yang Keluar Juga Bukan Yang Benar Iya Benar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Umar Marja Bagaimana Umar Marja Buat Pagi Semuanya Kita Bersyukur Mengintipasi Pelajaran Pagi Ini Diingatkan Kita Sebagai Orang Tua Bagaimana Kita Harus Menjadi Teladan Yang Benar Karena Waktu Yang Lalu Betapa Luar Biasa Kita Menangis Kita Kumpul Anak-anakku Kita Minta Maaf Karena Nyonya White Juga Punya Kutipan Milang Kita Harus Minta Maaf Sama Anak-anak Kita Bagaimana Masa Kebodohan Kita Lalu Kita Didik Anak-anak Kita Mengaku Anak Tuhan Umat Tuhan Tetapi Cara Setan Yang Kita Pakai Marah Segala Macam Dan Sebelum Mereka Rumah Tangga Kita Kumpul Mereka Kita Minta Maaf Kita Menangis Sampai Sekarang Aku 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 Menangis Di Kaki Tuhan Bagaimana Supaya Tuhan Robah Saya Dengan Kebenaran Ini Untuk Dapat Menjadi Teladan Yang Benar Karena Teladan Yang Benar Inilah Yang Akan Membuat Anak-anak Sebentar Mereka Lihat Perubahan Di Dalam Kehidupan Kita Orang Tua Dan Itu Akan Membawa Mereka Juga Akan Cinta Tuhan Tadi malam Kita Kumpul Di Nini Nini Bikin Ya Cuma Kita Berapa Keluarga Dan Ketemulah Kita Dengan Gladys Di Cigombong Sama Mamanya Juga Datang Kita Banyak Bincang Dan Itu Yang Jadi Perbincangan Kita Pulang Bersama Esther Sama Michelle Luar Biasa Gladys Itu Dia Tuntun Anak-anaknya Tiga Hal Suka Harus Tahan Lapar Tahan Menderita Dan Tahan Untuk Apa Kita Harus Apa Dengan Kekecewaan Dia Latih Anak-anaknya Ini Betapa Tiap Tiga Jam Dibuat Alaram Tiga Tiap Tiga Jam Alaram Bunyi Semua Anak-anaknya Masih Empat Sampai Yang Baru Dua Baru Dua Tahun Bertelut Kalau Ada Dosa Yang Mereka Lakukan Mereka Langsung Minta Ampun Tidak Boleh Lama-lama Jadi Tiga Jam Diingatkan Luar Biasa Luar Biasa Dan Opungnya Mamanya Gladys Bercerita Mereka Ibu Bayangkan Anak-anak Di rumah Tidak Susah Untuk Diurus Ada Makanan Yang Mentah Pokoknya Ada Letas Apa Saja Cuma Direbus Kalau Banyak Bumbu Mereka Tidak Mau Makan Dan Anak Tiga Cuma Satu Yang Suka Manis Dikasih Cendol Tadi Malam Dia Suka Tapi Yang Tiga Tidak Ada Manis Sedikit Mereka Tolak Luar Biasa Dan Kita Lihat Anak Keempat Tadi Malam Kakak Kakaknya Care Sekali Sama Apa Adik Mereka Yang Keempat Yang Baru Dua Tahun Luar Biasa Sekali Kita Bila Tuhan Luar Biasa Dan Gedi Bisa Hafal Satu Fasal Dia Mulai Ajar Anak Anak Di Buku Wahyu Karena Dia Bila Kalau Kita Memulai Dari Matius Berarti Tuhan Datang Tidak Lagi Bisa Dia Bicarakan Semua Jadi Anak Anak Ini Memang Luar Biasa Kita Lihat Baru Mereka Kemal Ada Beli Sesuatu Tau Apa Jam Sepuluh Malam Anak Yang Nomor Tiga Dia Menangis Terseduh Kenapa Aduh Ampuni Kita Minta Ampun Sama Tuhan Saya Berdosa Kemal Saya Melihat Orang Orang Jahat Banyak Di Mal Kenapa Sayang Kamu Lihat Mereka Orang Jahat Mereka Belanja Dan Belanja Dan Belanja Aduh Luar Biasa Karena Sudah Dididik Setiap Hidup Kita Ini Harus Dipertanggung Jawabkan Pemborosan Apa Semua Luar Biasa Kita Menjadi Peranungan Kita Sampai Pagi Ini Terima Kasih Pak Gun Punya Pelajaran Bagaimana Kita Orang Tua Ini Harus Mendidik Disiplin Yang Tinggi Anak Luar Biasa Sekali Melatih Mereka Untuk Menderita Melatih Mereka Untuk Tahan Lapar Untuk Merasakan Kekecewaan Karena Di akhir Time Of Trouble Kita Umat Tuhan Akan Mengalami Ini Dan Luar Biasa Sekali Dia Didik Anak Anak Untuk Menderita Karena Kita Ini Umat Tuhan Harus Master Difficulties Bukan Bukan Untuk Kesenangan Terima kasih Banyak Ini Hanya Kita Luar Biasa Menggugah Hati Kita Sampai Pagi Ini Sebelum Kita Tidur Kita Renungkan Luar Biasa Tuhan Apakah Saya Indus Jadi Teladan Yang Benar Bagi Anak Aku Dan Itu Jadi Pertanyaan Yang Selalu Aku Tanyakan Tuhan Tuhan Robahlah Aku Aku Tidak Mau Hilang Dan Anak Anak Aku Bantu Aku Segala Kekurangan Kita Lebih Mengasihi Tuhan Dan Kita Mau Mengenal Tuhan Karena Kalau Kita Mengenal Tuhan Kita Mengenal Kasihnya Dan Tidak Ada Alasan Untuk Kita Mau Berbicara Kasar Untuk Kita Marah Marah Untuk Kita Kecewa Kita Harus Serah Klamat Tuhan Kalau Kita Sudah Ada Teladan Kita Imanin Tuhan Akan Merubah Sudah Merubah Kita Tuhan Juga Akan Merubah Anak Anak Kita Terima 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 Semua Yang Pak Gun Utarakan Di Dalam Firman Tuhan Itu Menggugah Kami Juga Kalau Kalau Saya Pribadi Memang Awalnya Saya Memang Orang Yang Gagal Dalam Bandidik Anak Karena Rumah Tangga Saya Pun Rumah Tangga Yang Gagal Tetapi Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan Memperbaiki Dari Diri Saya Pribadi Keinginan Saya Kerinduan Saya Untuk Minta Maaf Kepada Mereka Tuhan Pun Sudah Ijinkan Tahun 15 Saya Sempat Pulang Kemulang Dan Minta Maaf Sama Mereka Saya Bilang Andai Kata Dulu Saya Mengenal Tuhan Sebaik Sekarang Mungkin Hal itu Tidak Akan Pernah Terjadi Tetapi Apa Boleh Buat Saya Dulu Bodoh Saya Tidak Mengenal Tuhan Jadi Jadi Saya Minta Maaf Atas Kebodohan Saya Dan Saya Sudah Lakukan Itu Dan Akibat Daripada Kebodohan Saya Saya Sekarang Sedang Menerimanya Memang Tuhan Ampuni Saya Tapi Akibat Daripada Saya Punya Dosa Saya Harus Tanggung Juga Puji Tuhan Sampai Hari Ini Tuhan Sedang Proses Kami Dengan Kesabaran Karena Segala Sesuatu Kalau Sudah Terbentuk Susah Untuk Dirubah Dan Kuasa Tuhan Tidak Ada Kuasa Yang Lain Yang Bisa Merubah Orang Itu Tidak Ada Walaupun Sampai Kita Paksa Pun Tidak Akan Bisa Berubah Anak Kita Hanya Kuasa Tuhan Jadi Hanya Mohon Didoakan Doakan Kami Doakan Anak Anak Kami Semoga Sebelum Waktu Itu Tertutup Pintu Itu Habis Ditutup Anak 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 Terima kasih Banyak Semuanya Oke Bu Ini pengalaman Saya juga Karena dulu Saya kan Jarang Di rumah Artinya Dalam Satu Tahun Boleh Dibilang Mungkin Cuma Dua Sampai Tiga Bulan Saya Lebih Banyak Hidup Di Luar Jadi Saya pun Mengalami Hal yang Sama Saya Tidak Mendidik Anak Seperti Mana Seperhusnya Dan Itu Yang Menyebabkan Bahwa Sekarang Saya Menerima Akibatnya Tapi Kita Memang Harus Menghadapi Dengan Sabar Jadi Time Ignoran Kita Memang Berbeda Beda Tapi Rata-rata Setiap Manusia Kayaknya Sama Kecuali Kayak Ibu Lady Yang Biji Gumbong Itu Karena Dia Sudah Kenal Kebenaran Sehingga Masuk Rumah Tangga Dia Langsung Praktik Kalau Kita Dulu Kan Kita Datang Dari Gentile Kita Tidak Tau Firman Kalaupun Tau Tidak Cuma Sebagai KTP Tapi Praktiknya Benar-benar Tidak Tapi Setelah Kita Tiba Di Kelompok Present Truth Ini Kita Belajarnya Secara Intent Hari Demi Hari Selalu Lapar Dan Hous Dan Akhirnya Kita Sadar Memang Kunci Adalah Dari Kita Sendiri Orang Tua Baru Kita Bisa Memberikan Warisan Yang Benar Kepada Anak Anak Kita Terima kasih Ibu Tina Yang lain-lain Bagaimana Gedi Mas Rene Pak Guntoro Halo 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 Selamat Bukati Iya Pak Guntoro Pengalaman Ibu Siapa Tadi Ibu Tina Itu Mirip Juga Apa Taman Saya Pribadi Apa Namanya Sampai Sekarang Saya Sempat Saya Baca Buku Pendidikan Kristen Oleh Apa Ellen J. White Di situ Saya melihat Bahwa Memang Seandainya Buku itu Kita baca Dari sejak Dulu Iya Pak Guntoro Iya Memang Memang Time of Ignorance Kita itu Memang Sangat Sangat Gimana ya Jadi Sampai Sekarang Saya Berdoa Saya Minta Tuhan Tuhan Memang Tunjukkan Semua Bahwa Saat Inilah Kita harus Memang Benar Sungguh Sungguh Tuhan Bukakan Kepada Kita Bahwa Sungguh Sungguh Buruk Waktu Masa Kebodohan Kita Yang Tidak Mengerti Apa Tidak Belajar Kita Banyak Maksudnya Bukan Banyak Ada Baca Buku Dari Roh Membuat Tentang Pendidikan Kristen Bagi Anak-anak Banyak Kesalahan Di masa Lalu Kita Sebagai Orang Tua Terhadap Anak-anak Sampai Saat Ini Sedang Berjuang Juga Untuk Semua Itu Ya Pak Guntoro Tapi Tuhan Begitu Baik Dia Terus Kita Semakin Sadar Dan Minta Pertolongan Juga Pengampunan Dari Tuhan Atas Semua Itu Juga Sama Dengan Mak Marce Kita Bicara Terbuka Dengan Anak-anak Minta Ampun Karena Sama Saka Tuhan Kita Tidak Mengerti Apa-apa Ya Pak Guntoro Itu 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 Jadi Kita Sekarang Harus Bersyukur Sekali Bahwa Panjang Sabar Tuhan Ternyata Belum Habis Untuk Kita Saya Andekan Waktu Kena Serangan Jantung Lewat Waduh Benar-benar Saya Hilang Dan Anak-anak Saya Pastikan Hilang Juga Karena Itulah Sekarang Saya Bisa Provision Yang Diberikan Tuhan Itu Memang Ada Maksudnya Jadi Kita Memang Harus Sambut Kita Gunakanlah Secara Baik Dan Kemudahan Kedepannya Benar-benar Kita memenuhi Pengharapan Tuhan Tuhan Yang Diharapkan Tuhan Kan Bahwa Kita Umat Akhir Jaman Ini Bisa Berdiri Mempertahankan Hukumnya Memilah Kehormatannya Jadi Ayolah Kita Saling Berganding Tangan Kita Bangkit Bersama-sama Saling Menolong Menguatkan Supaya Kita Tidak Apa Tidak Artinya Tidak Mati Kata Ketika Ada Bisikan Setan Eh Kamu Sudah Berdosa Begini Begini Tapi Kita Punya Solusi Iya Memang Saya Dulu Busuk Buruk Sudah Tidak Ada Yang Tapi Saya Tahu Tuhan Yesus Sudah Mati Untuk Saya Jadi Sekarang Saya Beriman Dalam Darahnya Dan Saya Percaya Janjinya Itu Benar Jadi Itulah Sekarang Mata Kita Harus Di Arahkan Kepada Tuhan Yesus Sebagai Satu-satunya Pengolongan Kita Oke Gedi Masrin Gimana Disini Jelas Mas Tun Terima kasih Dibukannya Sudah menguatkan Dan Mengingatkan Jadi Kalau Sudah Tidak ada Yang Kasih Tambahan Gimana Kalau Kita Kita Tutup Lagu Ya Mas Kun Iya Makasih Makasih Mas Kun Untuk Firman Kita Akan Sama-sama Menyanyikan 153 Reach Out To Jesus Is 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 You're Running Happy As You Be All Alone As The road You Travel Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Kami berdoa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan, terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.